Intro Baik kawan-kawan, jadi kali ini masih di lokasi kolam renang Puah Sakti ya, di kota Batam saya coba ini ya, meskipun puasa ini saya coba mampir ke kolam renang ya tentunya gak semua orang puasa ya di bulan puasa, jadi saya coba ngajarin, ada orang yang mau diajarin gak gitu nah tadi ada yang nemu, dia bersedia, katanya dia sih udah bisa renang, tapi setelah kita lihat renangnya itu masih agak terburu-buru jadi saya lihat ada ada ruang untuk peningkatannya, coba kita lihat kayak apa, ayo kita lihat sama-sama siapa? Dewi oke, beragakan renangmu kayak apa sekarang iya, ada ya, mana yang nyaman aja ya, nanti sampai sana ingat gini ya jadi kamu tadi itu gerakanmu terlalu terburu-buru makanya ketika kamu habis ambil nafas kan pasti tenggelam karena jatuh kan kalau kecapeanmu kok apa? iya, nanti dengan cara saya ini kamu gak akan capek lagi jadi caranya setelah kamu gerakan kaki jangan buru-buru buka tangan tangannya diem dulu jadi habis gerakan kaki kan lurus gini, luncur gini kan habis itu buang nafasnya baru ambil nafas gitu pulang lagi kayak gitu terus ya ayo dicoba yang penting jangan buru-buru membuka tangan ayo kaki dulu kan iya, kaki dulu lurus dulu tangannya lurus ke depan tangan ke depan jangan langsung dipuka jangan dipuka buru dipuka lah stop, stop tepi dulu tanganmu masih terburu-buru buka sekarang latihannya gini latihannya gini kamu tenang ke situ tahan nafas tangannya di depan terus diam gak boleh gerak hanya kakinya aja yang gerak ya tahan nafas terus ya dari situ sampai ke tangga sini ya tangannya lurus ke depan terus belajar diam oke sekarang lakukan kayak gitu lagi tapi kakinya jangan buru-buru setiap kali tendang diam dulu ya kamu habis tendang jangan meluncurkan jangan buru-buru dibuka lagi jadi langsung diam dulu iya karena ketika kamu meluncur itu ibarat kamu lagi berada di turunan jalan gitu kamu gak perlu untuk ngenjot kaki sayang kan energinya ada luncuran tapi gak dimanfaatkan oh pakai luncuran iya jadi setelah kamu tendang kamu hitung sendiri sampai tiga hitungan satu dua tiga baru tendang lagi gitu ayo silahkan tangan diam di depan ya bagus ya sekarang gak usah nyelam gak apa-apa tapi gini kamu hitung ya setelah kakimu gerak setelah begitu kamu hitung satu dua tiga baru boleh ambil nafas oke jadi gini setelah kamu tendangkan kaki kakinya kan diem ini kamu hitung satu dua tiga terus sembuskan nafas ambil nafas jadi setelah ambil nafas jangan langsung dibuang ya oke ingat setelah nendang hitung tiga kali satu dua tiga baru buang ambil nafas ayo hitung tiga hitungan tiga hitungan jangan dibuang dulu jangan dibuang dulu jangan dibuang jangan dibuang tetap dipakai ilmunya tetap dipakai oke gimana rasanya lebih tenang gak kayak gitu tadi tenang tapi kayaknya lama nah emang harus gitu iya tapi kayak lama kali nah justru itu kamu lama itu sebetulnya memanfaatkan namanya energi kinetik energi kinetik itu kamu sedang bergerak jadi M x V kuadrat jadi energi kinetik itu harus kamu manfaatkan gini loh ibaratnya kalau kamu lagi ada naik mobil lagi di turunan perlu gak kamu ngegas gak perlu kan sama juga ketika kamu meluncur perlu ngayun gak gak perlu kamu diem aja udah meluncur kok ngapain ngayun gitu sehingga kamu hemat energi kemudian kamu renang pun bisa lebih tahan lama nantinya kamu nanti setelah menguasai ini kamu coba renang 800 atau 1000 meter non stop kamu bisa nanti ayo dicoba lagi tapi aku aku tadi masih lihat kamu itu langsung dibuang nafasnya kan ngasih kan om kan 3 kali yang 3 kali yang kita hitung 3 kali itu sambil buang nafas jangan ditahan dulu ditahan setelah 1 2 3 baru terus tahan 1 2 3 begitu saya kira pasak kelihatan itu sambil buang nafas jangan itu yang bikin badan kamu tenggelam jadi udara yang kamu tahan di dada itu itu jadi pelampung sehingga begitu kamu ini kamu akan segera naik lagi karena udara yang kamu tahan lagi ayo praktekin ke sana ya ya tangan ke depan langsung boleh ayun boleh ayun ya gitu tadi gerakanmu jadi kacau ingat ya tendang 1 2 3 ambil nafas terus ngayun tangannya gini kan kamu ngayun terus ditusukan ke depan jangan ditahan di sini atau di bawah ayo dimana ii dimana sedang yang si berikan dimana masak caranya yang yang tepah yang mula berikan dan kenapa ke tepi ditahan ya setelah kaki ditahan dulu 1, 2, 3 baru diembus ya 1, 2, 3 2, 3 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 13 14 10 14 15 15 15 15 15 16 16 17 oke siapa tadi namamu Dewi aku lihat kamu kan gak ngos-ngosan kan berarti tenang kan disitu tadi jadi enak mana lebih tenang mana daripada yang biasanya tenang ini iya sebetulnya lambat atau enggak itu perasaanmu aja nanti kamu percepatnya itu waktu nendangnya itu jadi dengan tenagamu yang masih banyak tendanganmu itu bisa kamu kencengkan itu untuk mengkompensasi apa daripada jumlahnya yang banyak mending sedikit tapi intensitasnya tinggi gitu loh oke ya mudah-mudahan berguna ya udah cukup makasih baik seperti itu tadi ya jadi kawan kita tadi rupanya renang awalnya dia itu sebetulnya dia kalau dibilang bisa renang ya bisa cuman saya lihat karena renangnya terburu-buru potensinya apa dia cepat capek nantinya jadi setelah saya anjurkan agar setiap kali selesai mengayunkan kaki dia itu harus memanfaatkan luncuran ya jadi seperti saya jelaskan tadi di video bahwa meluncur setelah menggerakkan kaki itu ibarat kita sedang habis mengayu sepeda itu kita masih meluncur jadi gak perlu terlalu ngotot segera untuk dikayu lagi atau ibarat kita lagi di turunan jalan menurun gak perlu dikayu kan kalau naik sepeda seperti itu jadi kita manfaatkan luncuran sehingga hemat tenaga kita kalau hemat tenaga akhirnya kita bisa berenang lebih jauh lebih lama dan lebih jauh seperti itu jadi mudah-mudahan kawan-kawan mendapat manfaat dari video kali ini jangan lupa klik like ya kalau mendapat manfaatnya terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati